Intro Shalom Jumat kategori kolom ministri yang dikasih oleh Tuhan Saya bersyukur pada Tuhan karena kasihnya Karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita Sebelum kita akan mulai ibadah kita Saya mengajak kita semua untuk kita berdoa Mari kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur buat kasihmu yang kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan Sebelum kami akan mulai ibadah kami Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami Sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Kasihmu yang sempurna dalam kehidupanmu Kasihmu yang sempurna dalam kehidupan ku terima darimu Bukanku kebaikan ku hanya oleh kasih karunyaku Kasihmu yang sempurna dalam kehidupan ku terima kasih karunyaku Kasihmu yang sempurna dalam kehidupan ku terima kasih karunyaku Kasihmu yang sempurna dalam kehidupan ku terima kasih karunyaku Kasihmu yang sempurna dalam kehidupan ku terima kasih karunyaku Kasihmu yang sempurna dalam kehidupan ku ter skippediver Kau selalu ada membagiku Kau selalu ada membagiku Sabah kau Bapaku Bapaku, Bapaku yang kekal Kasih yang sempurna telah Ku terima darimu Bukan karena kebaikanku Hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku Layakanku Tidak memanggirmu Bapak kau pria ku pintar Saat ku mencari Ku mendapatkan Ku ketuk pintu Dan kau bukakan Setelah kau Bapak Bapak yang kekal Akan kau biarkan Aku melangkanya sendirian Kau selalu ada Bahagiku Sebab kau Bapak ku Bapak yang kekal Bapak yang kekal Kau selalu ada Kau selalu ada bersama kami Kau Bapak yang mengasihiku Kau selalu ada bersama kami Kau selalu ada bersama kami Kau selalu ada bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat kasihmu Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan Haleluya Salam puji nama Tuhan Kita beribadah Di kebaktian kebangunan rohani Bersyukur kita bisa Dengan memakai media apapun Kita tetap bertatap muka Dan bisa Belajar Bisa memuji Tuhan Menyembah Tuhan Sebelumnya Kita belajar firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yang mencap syukur Untuk malam hari ini Kami ingin belajar Kembenaran firmanmu Biarlah firmanmu Menonton kami Dan engkau sendiri yang berbicara Kepada kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa mencap syukur Yang percaya katakan Amin Pusin nama Tuhan Ada suatu cerita Dari Yunani Pada suatu ketika Ada seorang pemuda Mendatangi seorang bijak Bernama Aristoteles Ia hendak menguji Hikmat filsuf Yunani itu Dan Aristoteles Saudara tahu Kalau belajar di Fisika Atau di Ipa Dia sangat terkenal Pemuda itu membawa Burung Saya membawa Satu burung Menyembunyikannya Di balik punggungnya Dengan kedua tangannya Dan ketika berhadapan Dengan Aristoteles Dia berkata Menurut Anda Apakah anak burung ini Hidup atau mati? Anak muda itu berpikir Jika Aristoteles Menjawab mati Maka ia akan Melepaskan burung itu Jika ia menjawab Hidup Maka dia akan Mencekik leher burung itu Kejam juga ya Dengan rasa was-was Pemuda itu Menunggu Jawaban Aristoteles Nah Sambil tersenyum Aristoteles menjawab Anak muda Hidup mati Burung itu Ada di dalam Genggaman Tanganmu Jika engkau Mengendaki hidup Maka burung itu Pasti hidup Tetapi Jika engkau Mengendaki mati Maka burung itu Akan mati Dengan mendengar Jawaban ini Si pemuda tersebut Mengangguk kagum Dan mengakui Kebijaksanaan Yang dimiliki Oleh Aristoteles Cerita ini Mengandung pesan Bahwa manusia hidup Diperhadapkan Kepada kebebasan Dalam memilih Menentukan Dan memutuskan Tujuan hidupnya Dalam segala hal Kita bebas Namun kebebasan itu Bukan berdasarkan Ukuran-ukuran duniawi Memilih hidup Berarti Mengikut Yesus Mengikut Yesus Tentu melakukan Kehendaknya Apa yang mesti kita perbuat Dan bagaimana Kita melakukannya Kita ketahui Apa yang kita jalani Selama ini Adalah satu pilihan Misalnya Minggu setelah ibadah Atau Kamis dulu Sebelum pandemi Setelah ibadah Mau makan bakso Mau makan mie Mau ke mal Mau kemana Nah Mau bangun pagi Atau bangun siang Semuanya adalah pilihan Malam hari ini Kita belajar Tentang pilihan Dan itu merupakan Judul firman Tuhan Malam hari ini Pilihan Choice Ada yang tepat Ada yang tidak tepat Ada good choice Ada bad choice Ketika saya perjalanan Bersama istri saya Kemana saja kita Traveling Kita memilih hotel Kita memilih tempat yang baik Meskipun sekarang canggih Kita bisa lihat tempatnya Lewat google Atau review dari Tip advisor Yang pernah tinggal disana Belum tentu semuanya tepat Kadang kita bisa memilih Hotel di tengah Sawah Di tengah antah berantah In the middle of nowhere Katanya Nah Itu satu pilihan Nah Pertanyaannya Apakah Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita Kenapa hidupku begini Kenapa tidak begitu Terpuruk Tidak ada jalan keluar Tidak ada harapan Ketika kita tidak merasakan Atau tidak melihat Tuhan Bekerja dalam hidup kita Sepertinya seperti itu Ini suatu akibat Bisa merupakan akibat Atau sebab Dari kita Ambil pilihan Mari kita lihat Satu kisah yang terkenal di masa Itu yaitu Masa Ruth Di dalam kitab Ruth Kita tidak melihat Suatu Mujicat yang spektakuler Kuasa Allah yang Seperti Datangnya api Air Atau air bahasa Tapi Dalam kisah Ruth Ruth ini Kita melihat secara halus Tuhan membimbing Kedua wanita Pemeran utama Yaitu siapa Naomi dan Ruth Untuk dipulihkan Dan menjadi berhasil Mari kita baca Ruth pasal Satu Ayat Satu sampai lima Pada zaman Para hakim Memerintah Ada kelaparan Di tanah Israel Lalu pergilah Seorang dari Bethlehem Yahudia Bersama istrinya Dan kedua anaknya Laki-laki Kedaerah Muab Untuk menetap disana Sebagai orang asing Nama orang itu Ialah Eli Melek Nama istrinya Naomi Dan nama kedua anaknya Mahlon Dan Gilyon Semuanya orang-orang Efratah Dari Bethlehem Yehuda Dan setelah sampai Ke daerah Muab Diamlah mereka disana Kemudian matilah Eli Melek Suami Naomi Sehingga perempuan itu Tertinggal Dengan kedua anaknya Keduanya Mengambil perempuan Muab Yang pertama Bernama Orpa Dan yang kedua Bernama Ruth Maka Dan mereka Diam disitu Kira-kira Sepuluh tahun Lamanya Lalu matilah Keduanya Yakni Mahlon Dan Gilyon Sehingga perempuan itu Kehilangan Kedua anaknya Dan suaminya Kita perut Diawali dengan Kisah sebuah keluarga Yang tinggal di Bethlehem Mereka tinggal di kota Yang dikenal Sebagai rumah roti Namun Kok malah ada Kelaparan Penulis Tidak banyak Bercerita Tentang Kedua Tentang Keluarga ini Kita langsung Dibawa kepada Saat mereka Melakukan perjalanan Ke tanah Muab Sejak awal Bangsa Muab adalah Bangsa yang tidak Permora Namun Eli Melek Membuat keputusan Untuk memindahkan Keluarganya Dari rumah roti Ke negeri asing Yang penuh Dengan dosa Dari awal Kita sudah menemukan Pesan buat kita Jarang ini Dibahas oleh Hamba-hamba Tuhan Kita melihat Eli Melek Mengambil jalan keluar Dengan pergi ke Muab Eli Melek Dia tidak bertanya Kepada Tuhan Ketika ada masalah Ini jelas Dan tidak Mempercayai Janji-janji Tuhan Sebaliknya Ia memindahkan Keluarganya Dari tempat Umat Tuhan Bethlehem Untuk menetap Di tempat Yang negeri yang jahat Yaitu Muab Dimana tidak ada Tempat untuk Menyembah Tuhan Dan tidak ada Persekutuan Dengan orang percaya Perajaran pertama Ketika kita menghadapi Masa-masa sulit Kita tidak boleh Mengandalkan Pemahaman manusia Dan mengambil Jalan keluar yang mudah Kita harus mencari Kehendak Tuhan Mungkin itu Suatu proses Hal yang pertama Yang kita pelajari Adalah cari Kehendak Tuhan Kembali ke cerita awal Ironisnya Eli Melek pergi Untuk menghindari Kematian Namun justru Dia dan putra-putranya Mati Dalam 10 tahun Keputusannya Yang buruk Tidak hanya Berdampak negatif Pada Eli Melek Tetapi juga Mempengaruhi Seluruh keluarganya Kita harus menyadari Bahwa pilihan Yang kita buat Dalam hidup ini Berdampak juga Pada orang lain Begitu Eli Melek Keluar dari Kehendak Tuhan Keluar dari Bethlehem Atau rumah roti Dia tidak memiliki Kedekatan dengan Tuhan Dia tidak lagi Memiliki Kemampuan Untuk membedakan Antara yang benar Atau yang salah Jauh dari Tuhan Tidak tahu Membedakan Benar Atau salah Dia mengizinkan putra-putrinya Putra-putranya Menikahi Wanita Moab Yang tidak mengenal Tuhan Dan membiarkan Pernikahan Pasangan yang tidak seimbang Firman Tuhan mengatakan Carilah pasangan yang seimbang Dengan satu keputusan yang buruk Eli Melek Membawa keluarganya Semakin jauh Dari Allah Penting bagi Saya dan saudara Untuk mencari Gendak Tuhan Daripada melakukan Apa yang terbaik Menurut kita Suatu keputusan yang buruk Dapat membawa kita Kedalam serangkaian Keputusan-keputusan yang buruk Seperti Eli Melek Si Yajudah Mengambil keputusan yang jauh dari Tuhan Akhirnya Anak-anaknya pun Mengambil keputusan yang buruk Nah Satu kabar baiknya Tuhan Ingin memulihkan Dan Tuhan itu baik Kita tidak hanya melihat Keluarga Yang hancur Karena satu keputusan yang salah Tuhan belum selesai Sebagai umat Tuhan Kita memiliki kesempatan Yang unik Untuk mengetahui Gendaknya Dan hidup di bawah Naungannya Ingat Ada saat-saat Dalam hidup kita Ketika badai menerpa Pada musim-musim Ada dua pilihan Satu Mencari Gendaknya Dan mempercayainya Atau Yang kedua Mengandalkan Pemahaman kita sendiri Dan membuat keputusan Menurut kita yang paling baik Pada akhirnya Rencana Tuhan Bagi kita Pasti lebih baik Daripada Rencana kita sendiri Andalkan Tuhan Yeremia 17 Ayat yang sangat terkenal Diberkatilah orang Yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya Kepada Tuhan Pelajaran pertama Tadi Apa? Cari gendak Tuhan Yang kedua Kembali kepada Pemeliharaan Tuhan Kita baca Ruth Yang pertama Ayat 6-7 Kemudian berkemaslah Ia Dengan kedua menantunya Dan ia pulang Dari daerah Muab Sebab di daerah Muab Ia mendengar Bahwa Tuhan Telah memperhatikan umatnya Dan memberikan makanan Kepada mereka Maka berangkatlah Ia dari tempat tinggal itu Bersama-sama Dengan kedua menantunya Sampai disini Sungguh menguatkan Saat mengetahui Bahwa Tuhan ada Untuk kita Tuhan tidak meninggalkan Kita Dia ada di pihak kita Dia mengasihi kita Melalui semuanya itu Tidak peduli Betapa buruk Yang kita rasakan Dan betapa kecewa Hidup kita Nampaknya Kebenaran tetap sama Yaitu tidak ada Yang dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Hanya sedikit cerita Yang mengambarkan Kisah Situasi yang lebih buruk Daripada Naomi dan Ruth Naomi dan Ruth Ini Sangat kasihan Mereka berdua Menjanda Dua wanita yang berduka Karena kehilangan pria Yang mereka Cintai Sendirian Di negeri yang jahat Namun Akan ada perubahan Dalam hidup mereka Yang harus dipegang Dan yang dipegang oleh mereka Yaitu janji Allah Ketika Suatu hari Naomi Mendengar Bahwa kemurahan Tuhan Telah kembali kepada Bethlehem Dan makanan tersedia Lagi di rumah roti Dengan segera Naomi memutuskan Mengambil keputusan Untuk kembali Ke rumahnya Dan kaumnya Suatu pilihan Untuk kembali Kepada Allah Pada jalur yang benar Yang pertama Carilah gendak Tuhan Yang kedua Kembali kepada Pemeliharaan Tuhan Yang ketiga Keputusan yang benar Mari kita baca Rut 1 Ayat 7B Sampai ke yang ke 22 Ketika mereka sedang Di jalan Untuk pulang Ke tanah Yudia Berkatalah Naomi Kepada Kedua menantunya Pergilah Pulanglah masing-masing Ke rumah ibunya Tuhan kiranya Menunjukkan Kasihnya Kepadamu Seperti yang Kamu tunjukkan Kepada orang-orang Yang telah mati itu Dan kepadaku Kiranya Atas karunia Tuhan Kamu mendapat Tempat perlindungan Masing-masing Di rumah Suaminya Lalu Dijumlah Nyalah mereka Dan mereka Menangis Dengan suara keras Dan berkata Kepadanya Tidak Kami ikut dengan Engkau Pulang dengan Kepada Bangsamu Tetapi Naomi Berkata Pulanglah Anak-anakku Mengapakah Kamu turut Dengan aku Bukankah Tidak akan Ada lagi Anak laki-laki Yang kulahirkan Untuk dijadikan Suamimu Nanti Pulanglah Anak-anakku Pergilah Sebab sudah Terlalu tua Aku untuk Bersuami Seendah Seendahnya Para keras Lalu Orpah Mencium Mertuanya Itu Minta diri Tetapi Ruth Tetap Berpaut Kepadanya Berkatalah Naomi Telah pulang Iparmu Kepada Bangsanya Dan Kepada Para Allahnya Pulanglah Mengikuti Iparmu Kita perhatikan Ayat 16-17 Tetapi Kata Ruth Janganlah Desa Aku Meninggalkan Engkau Dan Pulang Dengan Tidak Mengikuti Engkau Sebab Kemana Engkau Pergi Kesitu Juga Aku Pergi Dan Dimana Engkau Bermalam Disitu Juga Aku Bermalam Bangsamulah Bangsaku Dan Alahmulah Alahku Dimana Engkau Mati Aku Mati Dan Disanalah Aku Dikuburkan Beginilah Kiranya Tuhan Menghukum Aku Bahkan Lebih lagi Daripada Itu Jikalau Ketika Naomi Melihat Bahwa Ruth Berkeras Untuk Ikut Bersama Sama Dengan Dia Berhentilah Dia Berkata Kata Kepadanya Dan Berjalannya Keduanya Sampai Mereka Tiba Di Bethlehem Ketika Mereka Masuk Ke Bethlehem Gemparlah Seluruh Kota Itu Karena Mereka Dan Perempuan Perempuan Itu Berkata Naomi Itu Tetapi Ia Berkata Kepada Mereka Janganlah Sebut Aku Naomi Sebutlah Aku Marah Sebab Yang Maha Kuasa Telah Melakukan Banyak Yang Pahit Kepadaku Dengan Tangan Yang Penuh Aku Pergi Tetapi Dengan Tangan Yang Kosong Tuhan Memulangkan Aku Mengapakah Kamu Menyebut Aku Naomi Karena Tuhan Telah Naik Saksi Menentang Aku Dan Yang Maha Kuasa Telah Mendatangkan Malapetaka Kepadaku Demikianlah Naomi Pulang Bersama Sama Dengan Ruth Perempuan Menantunya Yang Turut Pulang Dari Daerah Moab Dan Sampailah Mereka Ke Bethlehem Pada Permulaan Musim Menuai Jelai Pada Awalnya Orpa Dan Ruth Memutuskan Untuk Ikut Pergi Ke Bethlehem Bersama Naomi Belum Jauh Dari Perjalanan Mereka Naomi Tampak Berubah Pikiran Tentang Mereka Yang Menemannya Atas Sesakan Naomi Singkat Cerita Orpa Kembali Ke Moab Ruth Membuat Kepilihan Yang Berbeda Ruth Memutuskan Untuk Mengikuti Tuhan Dan Kita Melihat Pertobatan Sejati Dalam Perjalanan Menuju Bethlehem Ini Melihat Bagaimana Naomi Sebagai Mertua Yang Baik Menjadi Contoh Buat Ruth Sehingga Ruth Mengikuti Sejak Daripada Mertuanya Kedua Wanita Itu Melanjutkan Perjalanan Mereka Sampai Tiba Di Bethlehem Ketika Mereka Tiba Alkitab Mengatakan Seluruh Kota Terkejut Tampaknya Naomi Dan Keluarganya Terkenal Di Sana Dikatakan Mereka Pergi Dengan Penuh Berarti Orang Kaya Dan Dia Kembali Setelah Lama Dia Terperanjat Dengan Kembalinya Naomi Menjadi Orang Yang Miskin Kita Belajar Dari Sini Bagaimana Tiga Keputusan Yang Baik Yang Benar Diambil Oleh Mereka Naomi Diperhadapkan Dengan Identitas Dulu Dipanggil Naomi Naomi Artinya Menyenangkan Tetapi Sekarang Minta Dipanggil Marah Pahit Pernahkah Kita Merasakan Seperti Naomi Yang Dulu Penuh Kaya Raya Punya Kejabatan Punya Segalanya Sekarang Menjadi Kosong Pada Saat Itulah Ketika Sesuatu Yang Kita Saingi Telah Dirampas Kita Merasa Rentan Dan Marah Adalah Wajar Untuk Marah Kita Hanya Perlu Memastikan Bahwa Kemarahan Itu Tidak Berubah Menjadi Kepahitan Jangan Ada Kepahitan Tiga Keputusan Yang Bagus Yang Diambil Oleh Naomi Dan Ruth Jujur Ayat Yang Kedua Pulu Bahwa Yang Saya Senang Dengan Kisah Ini Adalah Bagaimana Naomi Itu Jujur Dan Tidak Kembali Dengan Pura-pura Pura-pura Kaya Pura-pura Punya Sesuatu Dia Kembali Kepada Kaumnya Dan Semoga Kita Semua Mau Jujur Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Tidak Usah Jadi Orang Yang Palsu Atau Fake Dalam Pergumulan Kita Dan Mau Mengakui Bahwa Kita Ini Lemah Dan Membutuhkan Dorongan Tidak Perlu Pura-pura Atau Jaim Apa Kata Orang Kita Benar Atau Salah Pun Tidak Akan Luput Dari Omongan Orang Tetapi Satu Kejujuran Dan Ruth Dan Naomi Terutama Naomi Kembali Kepada Komunitas Orang Percaya Memiliki Komunitas Orang Percaya Di Sekitar Kita Pada Masa-masa Sulit Adalah Kunci Menuju Proses Memulihat Kalau Saudara Dan Saya Ikut Komunitas KKR Atau Komunitas IDM Atau Komunitas Beberapa Komunitas Ada Di Gereja Itu Suatu Hal Yang Baik Nah Ada Kunci Proses Memulihan Buat Kita Yang Terluka Maka Dari itu Naomi Dan Ruth Pulang Ke negeri Asalnya Kepada Komunitas Yang Baik Dan Benar Amsal 13 E20 Dikatakan Siapa Bergaul Dengan Orang Bijak Menjadi Bijak Tetapi Siapa Berteman Dengan Orang Bebal Menjadi Malang Ketika Kita Berkomunitas Dengan Orang Yang Baik Dan Bijak Maka Kita Menjadi Bijak Ketika Kita Berteman Dengan Orang Yang Pasik Atau Bebal Atau Orang Jahat Kita Menjadi Malang Kita Perlu Sekali Komunitas Apalagi Setelah Beberapa Tahun Kita Tidak Berkumpul Dan Komunitas Banyak Sekali Kita Lihat Foto Kumpul Kumpul Di Facebook Instagram Dan Lain Sebagainya Enak Sekali Mari Kita Punya Komunitas Yang Benar Yang Membangun Dan Menjadi Berkat 1 Korintus 15 Etika Tiga Janganlah Kamu Sesat Pergaulan Yang Buruk Merusakkan Kebiasaan Yang Baik Mari Kita Punya Pergaulan Yang Baik Supaya Kebiasaan Kita Yang Baik Tidak Rusak Oleh Komunitas Yang Buruk Hal Yang Ketiga Menurut Waktu Tuhan Nah Keputusan Yang Bagus Diambil Oleh Naomi Adalah Satu Jujur Dua Kembali Kepada Komunitas Orang Percaya Dan Ketiga Waktu Tuhan Ada Lagu Waktu Tuhan Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Walau Kadang Tak Mudah Dimengerti Lewati Cobaan Kutetat Percaya Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Ruth Dan Naomi Kembali Ke Rumah Roti Pada Awal Panen Jelai Kebetulan Saya Kira Tidak Suatu Kekuatan Yang Tak Terlihat Sedang Bergerak Dan Kedua Wanita Itu Melihat Tuhan Melakukan Hal-hal Besar Dan Indah Yang Belum Terlihat Oleh Mereka Saat Ini Penyemangat Bagi Anda Hari Ini Adalah Untuk Percaya Bahwa Tuhan Sedang Bekerja Ketauilah Bahwa Rencananya Sedang Berjalan Dan Dia Sedang Mengamati Saya Dan Saudara Tuhan Tidak Melupakan Kita Dan Tidak Ada Yang Bisa Membuat Tuhan Berhenti Mengasihi Kita Tentukan Pilihan Kita Dan Putuskan Dekat Dengan Tuhan Kita Bisa Menentukan Pilihan Yang Harus Sesuai Dengan Kehendaknya Hiremiah Hiremiah Ayat 11 Sebab Aku Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Jika Saudara Berjuang Dan Sedang Merasa Sendirian Jangan Takut Untuk Menghubungi Orang-orang Percaya Di Sekitar Kita Hubungi Teman-teman Di Gereja Atau Tempat Pelayanan Saudara Jangan Ambil Pilihan Malah Menjauh Dan Itu Salah Jangan Dicontoh Eli Melek Maka Ambil Pilihan Dekat Dan Kembali Kepada Tuhan Dan Kita Akan Menerima Upahnya Upah Rut Di Akhir Kisah Ini Rut 4 E21 Sampai 22 Salmon Memperanakan Boas 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 Memperanakan Obed Dan Obed Memperanakan Isai Dan Isai Memperanakan Daud Rut Menikah Dengan Boas Dan Tuhan Membuka Kandungan Rut Yang Mandul 10 tahun Sehingga Sehingga Mempunyai Anak Dan Cucu Sehingga Disebut Nenek Moyang Raja Daud Dan Raja Daud Itu Merupakan Membawa Nenek Moyang Daripada Tuhan Yesus Dan Tentunya Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Kita Sampai Saat Ini Dan Rut Merupakan Satu Keturunan Satu Rentetan Silsilah Daripada Tuhan Yesus Juru Selamat Kita Pilihan Yang pertama Adalah Carilah Kehendak Tuhan Yang kedua Kembali Kepada Pemeliharaan Tuhan Yang ketiga Memutuskan Yang benar Biarlah Malam hari ini Kita belajar Bagaimana Kita mengambil Pilihan Yang baik Dari Kisah Ini Biarlah Firman Tuhan Menjadi Rema Dan Pewahiyon Yang baru Buat Kita Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Hambamu Selesai Berbicara Biarlah Tuhan Sini Campur Tangan Memberikan Kekuatan Firman Yang telah Kami Sampaikan Tuhan Biarlah Firman Mu Menjadi Rema Buat Hidup Kami Tuhan Berkati Ibadah KKR Ini Biarlah Jemaat Dikuatkan Dan Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Kami Bisa Mengambil Keputusannya Kami Sudah Berdoa Mencap Syukur Yang Percaya Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati